Selamat datang kembali di Fragrance Fan Pals Akhirnya selama sekitar 2 setengah bulan 2 setengah bulan kita gak muncul di Youtube Karena kita ada kesibukan sendiri-sendiri dan berkutap dengan Youtube Pastinya dengan tim Google Ya pokoknya sekarang kita akan membuat video baru kembali Yes Dan parkumen yang akan kita review kali nya adalah Mr. Burberry Eagle Terima kasih Jadi parkumen ini di rilis oleh Francis Crubcham Ini adalah rilisan ketiga untuk seri Mr. Burberry Karena kan dia membuat My Burberry Untuk yang cewek Si Mr. Burberry itu dibuat sama dia pertama kali Adalah yang warna hijau Agak hijau gitu Terus kurang lapu Mas Hebon menurut gue itu enak Itu green version nya Kayak Blue Dish Inel cuma green Lalu ada yang versi parfum Yang botolnya full black Dan ini adalah versi ketiganya Indigo Dia gak memilih nama blue tapi Indigo Yes Walaupun indigo itu sebenernya biru tua gitu ya But it doesn't Apa ya Merepresentasikan wanginya gitu ya Gak indikasi warna indigo Menurut gue Tapi seperti apa Kita akan spray Jadi awalnya gue kira parfum ini tuh adalah Versi malemnya Atau lebih gelap Atau at least lebih Misterius gitu dari Mr. Burberry Tapi ternyata Gak kayak gitu Let's see Let's sprayer nya Gue fokok banget openingnya ya Kayak ini langsung uplifting gitu Dan ini tuh mengingatkan banget Dengan Aqua Digio Betul Jadi kalo kalian tau Aqua Digio Yang sekarang sudah dimulganisasi ke Profondo Warnanya bulu juga Sebenernya si Joy Amin tuh compare ini sama Profondo Meskipun dia bilang ya Gak apple to apple Tapi ada share similarity lah Dan gue agak setuju Cukup setuju Karena wanginya Ketika lu Inisial spray nya tuh Aqua Digio Karena ada rosemary Dan juga lemon nya Ataupun citrus Sama lah kayak Aqua Digio Yang membedakan adalah Ketika masuk di middle Kita ketemu sama mint Dan juga tea Jadi itu dia ngasih kesan Lebih kalem Dan juga Refreshing nya Ya lebih fresh Even adolescents Bilang Mint nya ini cukup Bisa dibilang sangat ini Sangat Realistic Gue bisa ngerasain Itu sih Dan Dan Parfum ini Staying power nya pun oke Oke Jadi Sebenernya Inisial blush nya Lemon oil Sama si Rosemary Yang ngasih kesan sedikit Aquatic vibe Kayak Aqua Digio Karena ada water notes juga Kalau according to program Tiket Lalu Mint nya tuh langsung datang In the background Boom Ngasih refreshment kan Teh nya Ketika masuk middle Ada tea Sesekali Kalau misalnya Semacam bergamot Atau lemon Kena teh Itu kan wanginya Mirip-mirip Earl Grey Gitu Gak 100% Kayak Earl Grey Tapi menurut gue Vipe nya Kayak teh yang Ada aroma Jeruk-jeruk nya Oke So it's very Calming And relaxing Dan sebenernya Perfum ini tuh Dari yang gue rasain At least di hidung gue Ini tuh gak se clean Aqua Digio Atau Profondo Kalau di Profondo itu Mungkin ada si mineral notes Yang bikin dia tuh Kayak Ada wangi yang Apa ya Yang smooth gitu loh Nah kalau disini tuh Kayak ada wangi yang Gue gak bilang dirty Tapi mungkin agak sedikit Apa ya Bitter Itu dari Okmos Jadi emang kerasa Mungkin Sand profile nya Sama Sama Aqua Digio Dan Profondo Cuman ini tuh Lu bayangin aja Aqua Digio Yang biasa Itu sedikit Lebih Mint Dan dikasih sedikit Lebih dirty Betul Itulah kenapa gue bilang Ini mungkin wanginya Warnanya lebih teal Atau Tosca Dibanding Indigo Dan Ataupun dark blue Ini gak dark blue Di awal ya Kalian akan pikir Wah ya Dulu Tapi sebenernya Si mint Sama Okmos Adbian Itu ngasih green Balik lagi Kayak Mr. Barbario The Twilight Yang pertama Dia green Gitu Dan si Francis Crudjan Membuat Series Yang ketiga Ini Sebenernya Di advertisement nya tuh Dibilang Seperti Sea breeze In the British Coast Oke Jadi angin Angin pantai nya Inggris Kan dia beda Gak ada pasir yang kayak Ataupun kelapa Kayak Ini negara tropis Tapi lebih ke tebing Gitu kan Oh iya Jadi pantai yang Masih cukup dingin Udaranya Nah itu Digambarkan wanginya Seperti itu Kerapu di Jo Itu kayak wangi Angin pantai Iya Barbequeing Tropical Ya betul Nah ini Versi di Inggrisnya Seperti itu Dan Yang gua suka Kalo suka Britpop Apportismannya tuh Lagunya Blur Oh iya Blur Blue Jeans Oke Dan itu guys Very British gitu Iya Dan dari experience Sendiri pake ini Gimana sih performancenya Performancenya Surprisingly well Si Sebenernya kalo si Ada Tualek Dia lasting powernya oke Longevity Tapi projection mungkin Gak yang Gila gitu Tapi Ini Bisa dibilang Either Sorry Bisa dibilang Ini adalah Projection Dan juga Longevity nya sama-sama bagus Oke Gua Gua bisa spray Misalnya Kalo gua Berangkat Kerja Gua spray Gua pulang lagi Kira-kira 8 9 jam Itu masih ada Wanginya Dan Biasanya Kalo Kalo Saat ini Karena gua baru jenika Istri gua Biasanya Kalo gua mau tidur Kadang-kadang Ketika dia snap pun Masih wangi Gitu Plastic powernya Emang Oke banget Oke banget Projectionnya Moderate Good Good Tapi Longevity is good Surprising list Gua ga berharap Longevity nya Bagus Karena gua pikir Ini Relatively cheap Ya kan Kalian harus dapetin testernya Sekitar 400 ribuan Apalagi Send profile nya yang fresh Yang fresh Ini dengan send profile Seperti ini Lasting power di atas 6 jam Buat gua keren sih Ya Oke Dan untuk price point tadi berapa? 400 ribuan tester 400 ribuan tester ya? 500-600 Full bottle Oke Kalo gua personally gua Bisa compare ini Kalo misalnya tadi Lu bilang ini ga apple to apple Sama aku di Gio Profondo Gua bisa ngeliat ini Gua justru lebih suka ini Dari experience gua pake itu Dan gua sniff ini tuh Baru kan Dari first impression nya Gua bisa lebih suka ini Amazed Karena gua lebih suka apa ya Scene karakter nya tuh Yang gua bilang tadi Ada si mint nya itu Lebih fresh Tapi ada dirtiness nya juga Yang bikin kesan nya tuh Lebih kayak Apa ya Mungkin lebih Lebih kayak Bukan apa ya Lebih active Lebih adventure Kayak gitu sih Iya iya Karena mungkin kita juga agak Let down sama si Profondo Iya Karena kita udah terlanjut suka sama Profumo Yes Ada Profondo Aspiritasi kita tinggi ternyata Iya Untuk price point segitu Kita bisa dapetin lebih banyak Dan ini ya Menurut gua ini versi lebih Gua lebih suka ini dibanding Profondo Oke Dengan harga setengah nya Gak nyampe setengah Gak nyampe setengah Gak nyampe setengah nya Gak nyampe setengah nya Gak nyampe setengah nya Gak nyampe setengah nya Hampir 3 3 kali lipat lebih murah Dari aqua di Gio Profondo Dari Gio Gio Amani Tapi lu bisa dapet wangi yang Lebih interesting Yes Dan kalo misalnya di compare sama Nah yang kita bilang mirip sama Profondo juga Aqua Essential Blue Blue Gak nyampe setengah Open nya doang sih Open nya doang Dan ini Bener bener saying profil nya Dari awal sampe akhir tuh Lalu bakal dapet vibe kayak aqua di Gio Gak nyampe Karena rosemary nya Rosemary nya tuh ngasih kesan aqua di Gio banget Gak nyampe sama ada floral nya Hedion Hedion Wah ini tuh yang bikin Membuat dia tuh jadi mirip Sama si aqua di Gio Secara mild Sampai akhir Tapi balik lagi, lo punya kodijo diinfuse sama mint, dikasih oakmose, ya disini sebenernya ISOY Super Itu jadi enak banget, kayak sebetulnya lo tau, parfum yang pake ISOY Super biasanya memang dry down-nya awet Iya, teradar noise, black hole 01, jadi ini kenapa bisa awet, gue rasa karena dia pake ISOY Super So buat kalian yang suka dengan vibe woody woody ISOY Super, gue rasa akan suka So kalo mau di highlight, sebenernya gue ga bisa bilang top notes, middle notes, sama base notesnya itu, mana yang menonjol, sebenernya semua cukup well blended Cuma pasti kalian notice lah, ada fresh aquatic rosemary, lemon dan juga mint, lalu ISOY Super di endingnya Oke, ini menurut gue dia versatile banget sih, apalagi di Indonesia, mungkin kalo lo tinggal di luar negeri itu ada yang nonton kita dari luar negeri itu di negara yang ga ada winternya ya Ini mungkin agak susah, cuman kalo di Indo ini versatile banget, lu bisa pake malem, siang, pagi ke kantor, casual, main, update, bisa banget Sports aja masih cocok kok, dan ini performance-nya oke, occasion-nya sangat versatile, untuk occasion-nya apapun bisa Dan satu lagi, jangan pernah takut kalo ini wanginya outdated, karena ini modern banget Dan jangan liat karena berberi, ga semuanya hits, mostly banyak mix-nya terus kalian ga beli Ya, gue rasa ini jauh lebih worth it dibanding Profondo 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 Sama So, it's a good fragrance, i think gue, gue kalo dibilang suka banget sih, gue suka Hmm Tapi kalo suka banget, gue lebih suka yang sedikit green, kayak yang versi eau de toilette-nya Oke Original-nya Oke Tapi, istri gue suka Jadi yuk, kayak 8 Oke, gue juga bisa kasih ini 8 Karena gue cukup amaze, amaze dengan sama wanginya dan kualatinya dan dengan harga segini Kualatinya, performance-nya, harganya Iya Gila, ini Francis Crude Young Aku di Gio Film Yes Oke, kalo gitu buat lo yang rasa kebantu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe Dan untuk link pembelian kita udah taruh di bawah semua ya, toko-toko yang terpercaya lah pokoknya Tuhan bakal dapet yang palsu kalo beli ini Oke Thank you dan sampai ketemu di video berikutnya Bye bye See ya Bye 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 bye